Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, puji Tuhan kita boleh bersama kembali di dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Hari ini Bu Kris akan membawakan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti. Anak-anak Surabaya yang hebat, perkenalkan ibu bernama Kris Tiana Wati. Ibu mengajar di SDN Margo Rejo 6 dan Margo Rejo 3 Surabaya. Anak-anak yang hebat, hari ini Bu Kris membawakan pembelajaran kelas 1, pembelajaran yang keempat dengan tema Aku dan Keluargaku. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu juga ditemani oleh teman kalian yang ada bersama dengan Bu Kris. Shalom anak-anak yang hebat, di layar Zoom, puji Tuhan. Oke, nah hari ini kita akan berdoa bersama-sama dipimpin oleh Bapak Jericho yang ganteng. Ada Bapak Jericho? Oke silahkan Jericho, kita satu dalam doa ya. Jericho ada? Ada, Jericho? Oke, Jericho akan pimpin kita di dalam doa. Bapak Jericho, berkatilah kami semua ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami juga akan memulai pelajaran kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkatilah guru kami, Bu Kris Tiana Wati ya Tuhan. Dan Tuhan, berkatilah anak-anak yang ada di dunia ini maupun yang sedang melihat ini ya Tuhan. Melihat pelajaran ini ya Tuhan. Berkatilah Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Oke, biar semangat. Coba lihat dulu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar siswa dapat memperkenalkan anggota keluarganya. Tujuan yang kedua adalah, agar siswa dapat menceritakan tugas tiap anggota keluarganya. Yang ketiga, agar siswa dapat menyebutkan contoh tindakan mengasihi di dalam keluarga. Yang keempat adalah, agar siswa dapat mengenal toko di dalam alkitab yang saling mengasihi. Oke, anak-anak yang hebat, coba. Nah, biar lebih semangat lagi, kita akan memuji Tuhan ya. Bu Kris akan iringi gitar bersama. Nah, kalian akan menyanyi ya. Kita akan memuji Tuhan lagu, Yesus Sayang Semua. Yesus Sayang Semua Semua Yesus Sayang Semua Sayang Semua Sayang siapa? Sayang Papa Sayang Mama Sayang Kakak Sayang Adik Sayang Kamu Dan saya Sayang Semua Sekali lagi ya Yesus Sayang Semua 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 Yesus Sayang Semua Sayang Semua Sayang siapa? Sayang Papa Sayang Mama Sayang Kakak Sayang Adik Sayang Kamu Dan saya Sayang Semua Puji Tuhan Nah, anak-anak yang hebat Kalau tadi kita bilang bahwa Yesus Sayang Semua Begitu Sesuai dengan tema kita hari ini adalah Aku dan Keluargaku Anak-anak yang hebat Keluarga adalah Sekelompok Orang yang mempunyai ikatan darah Yang tinggal bersama di dalam satu rumah Keluarga terbentuk setelah adanya pernikahan Seorang laki-laki yang dewasa Dan perempuan yang dewasa Kemudian mereka menikah di depan artar Diberkati Tuhan Kemudian mengandung dan memiliki anak Nah, di dalam keluarga Ada yang dinamakan keluarga inti Apa sih bu keluarga inti itu? Ada yang tahu? Mungkin yang di zoom di layar zoom Atau di rumah? Ayo, ada yang tahu? Oh, iya Apa? Ya, boleh Ya, siapa di jawab? Mama, ayah Oke, keren Benar Hebat Nah, keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari Ayah, ibu, dan anak Benar sekali Nah, saudara yang lebih tua Di dalam keluarga biasanya kita Panggil siapa? Kakak Oh, benar Kakak Iya Kalau saudara yang lebih muda kita panggil siapa? Adik Adik Benar Iya, adik Keren Pinter semua ini anak-anak Surabaya Nah, orang tua di dalam keluarga ini Harus saling mengasihi ya Nah, orang tua juga punya yang namanya papa mama Ada yang tahu kalau kita panggil papanya dari papa kita atau mama kita dengan sebutan siapa? Yang di rumah, yang di rumah Ada yang tahu? Iya Orang tua Benar Siapa? Iya Kalau laki-laki kita sebut kakek dong Kalau yang perempuan kita panggil Nek Bentar Oh, kalian kok pinter sekali sih? Nah, anak-anak yang hebat Tugas setiap anggota keluarga itu ternyata berbeda-beda loh Satu dengan yang lain Tidak sama Ada yang tahu tugasnya ayah itu apa? Kira-kira ada yang tahu? Kato Pinter Iya Oke, hebat Nah, yang di rumah juga ya Pinter Kalian juga sudah menjawab pertanyaan Bu Kris Tugas ayah adalah mengenalkan anak mencintai Tuhan Yesus Ini di dalam keluarga Kristen ya Nah, kemudian mencari nafkah Mencukupi kebutuhan keluarga Mendidik anak-anak Menyayangi keluarga Sama seperti kalian saat ini Sedang menyaksikan di layar kaca televisi Ataupun mengikuti Zoom bersama Bu Kris Pasti dibantu Ada papa atau mama yang mendampingi kalian Bilang terima kasih kepada papa sama mama kalian ya Selanjutnya Ada yang namanya tugas ibu Nah, tugas ibu adalah mengenalkan anak mencintai Tuhan Yesus Merawat anak-anak dengan penuh kasih Mendidik anak-anak dengan kasih dari Tuhan Yesus Menyayangi keluarga Bu Kris akan kembali lagi Jangan kemana-mana Tetap bersama program Belajar dari rumah bersama guruku Shalom anak-anak yang hebat Kita kembali lagi ya Di dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak yang hebat Nah, kalau tadi kita boleh belajar Mengenai beberapa tugas dari ayah dan ibu Sekarang ternyata anak-anak ini juga punya tugas loh Apa tugasnya? Yang pertama Menghormati orang tua Kemudian menyayangi orang tua dan saudara Terus Mentaati nasihat orang tua Membantu orang tua Serta rajin belajar Kira-kira Kalian Coba Bernadetta Hari ini Sudah menolong mama belum? Sudah Sudah Bagaimana dengan Yisai? Hari ini menolong apa? Tidak Oke deh Bagaimana dengan Bapak Edgar? Hari ini menolong papa apa? Menyalang Membersihkan motor Oh, membersihkan motor Oke, puji Tuhan Nyapu Oh, nyapu juga Nah, anak-anak yang hebat Mengasihi dalam keluarga Diwujudkan dengan saling mengasihi dan menghormati Terus berbagi Saling memaafkan Saring tolong menolong Yang di rumah juga ya Sama Saat kalian di rumah Bantu mama Bantu papa ya Hormati mereka Sayangi mereka Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dalam dunia Nah, kalau tadi kita boleh belajar mengenai keluarga inti Sekarang ada yang namanya keluarga besar Keluarga besar Biasanya ada yang kita sebut dengan Paman Atau Pak D Atau Pak L Atau Om Gitu ya Nah Siapa sih Paman itu? Atau Om itu? Paman adalah saudara laki-laki dari ayah dan ibu Sedangkan bibi adalah saudara Perempuan dari ayah atau ibu Anak dari Paman dan bibi Kita panggil sebagai saudara sepupu Kira-kira sekarang bukis mau tanya ya Di rumah kalian Kalian Siapa yang tinggal bersama dengan ada Pak D Angkat tangan Ada? Oh ya Oke deh Adakah kira-kira dari kalian Yang tinggal dengan bibinya? Ada enggak? Tidak Oh tidak Iya Ada enggak Yang tinggal dengan memeknya? Ada enggak? Ada Ada Oke Iya Sayangi mereka juga ya Nah dalam keluarga harus saling mengasihi Dan kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus Oke selanjutnya Ada contoh mengasihi dalam keluarga Membantu mama Saat mama sibuk Saat mama sedang berberes di rumah Bantu mama jangan dibiarkan Tolong mama ya Terus kemudian Kalian bisa bekerja sama dengan saudara Ngapain bu? Ya nyapu kek ya Nyapu sama-sama kakak Biar pekerjaan yang berat jadi ringan Selain itu Kalian juga bisa Nah Belajar bersama orang tua Saat ini Pembelajaran pandemi ya Daring Kalian ditemani oleh mama Ditemani oleh papa Kira-kira selama ini Hampir Satu tahun setengah lebih ya Siapa yang pernah bilang Pak Ma I love you Terima kasih Sudah dibantu di dalam proses pembelajaran daring Ada enggak yang bilang terima kasih ke mama papanya? Ada Kalau ada angkat tangannya Kalau ada angkat tangannya Puji Tuhan Yang belum nanti setelah ini pembelajaran bilang terima kasih ke mama papa kalian ya Puji Tuhan Nah Membersihkan rumah bersama-sama Juga bisa berjalan baik kalau ada kasih Ada yang namanya Di dalam firman Tuhan Toko Alkitab Yang mengajarkan Mengasihi Siapakah dia? Dia adalah keluarga Abraham Anak-anak yang dikasih Tuhan Oh benar Iya Abraham memiliki istri Namanya siapa? Yang di rumah Mungkin bisa jawab Benar yang di rumah Yang di zoom Oh benar Sarah Benar Abraham memiliki seorang anak dari ibu Sarah Namanya Isha Benar Nah Isha saat lahir Kira-kira ada yang tahu Umurnya Abraham itu berapa tahun? Seratus tahun Ya seratus tahun Saat Isha lahir Abraham dan Sarah sangat mengasihi Isha luar biasa Abraham dan Sarah mendidik Isha dengan penuh kasih Kasih dari Tuhan Yesus Sama seperti papa mama kalian Mendidik kalian dengan penuh kasih Selanjutnya ada yang namanya keluarga Amram dan Yokebet Keluarga Amram dan Yokebet ini memiliki seorang anak Dimana Amram dan Yokebet adalah orang Israel Dia itu dari suku Lewi Dia tinggal di Mesir Nah saat mereka tinggal di Mesir Mereka memiliki anak bernama Musa Saat Musa masih bayi Ada peraturan bahwa Bayi laki-laki Keturunan Ibrani harus dibunuh Waduh Kira-kira papa mamanya bagaimana ya Papa mamanya mendengar ini pasti sedih sekali Seperti kalian juga Saat papa mama kalian tahu bahwa kalian sakit Mama papamu pasti sedih banget Mama papamu pasti berusaha bagaimana caranya mencari obat Biar kamu sembuh bagaimana kamu bisa sehat kembali Sama dengan Amram dan Yokebet Apa yang terjadi ya dengan Amram dan Yokebet Amram dan Yokebet mencari cara Bagaimana supaya Musa ini tidak dibunuh Loh terus bagaimana bu caranya Nah caranya kita akan bersama-sama melihat Kita sama-sama mendengarkan setelah yang satu ini Oke jangan kemana-mana anak ganteng, anak cantik, Surabaya Kita akan bersama kembali di dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Shalom kembali lagi di dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak yang hebat ketika Yokebet melahirkan Musa Dilihatnya bahwa anak itu terlihat cantik Maka pada waktu itu Amram dan Yokebet menyembunyikan Musa Selama tiga bulan lamanya Nah tetapi Yokebet tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi Karena otomatis Musa semakin besar ya Nah Amram dan Yokebet sangat mengasihi Musa Maka diambilnya peti pandan dipangkalnya dengan gala-gala dan ter Kemudian bayi Musa diletakkan Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil Kakaknya yang namanya Miriam Itu melihatnya dari jauh Ngintip dari jauh Kemudian setelah dihanyutkan datanglah Putri Firong untuk mandi di sungai Nil Sedang dayang-dayangnya berjalan di pinggiran sungai Nil Dilihatnya peti di tengah tebrau itu Maka disuruhnya hamba perempuannya itu untuk mengambilnya Ketika dibuka Loh ada bayi yang lucu Bayinya ganteng Nah kemudian bayi itu tampak menangis Sehingga Putri Firong pun berbelas kasihan Aduh kasihannya bayi ini re Ini bayi siapa ya Ini pasti bayi Ibrani Nah kemudian kakak Musa pun menawarkan seorang inang penyusu Pada Putri Firong Kemudian datanglah Yokebet Berkatalah Putri Firong kepada Yokebet Bawalah bayi ini Dan susukanlah dia bagiku Maka aku akan memberi upah kepadamu Itu katanya Putri Firong Dan ketika anak tersebut telah besar Maka dibawanya lah Kepada Putri Firong Yang mengangkatnya menjadi anak Dan bayi tersebut dinamanya Musa Ada yang tahu arti nama Musa Siapa yang tahu Yang ada di rumah mungkin ada yang tahu Yisai apa say Yisai Ya Oh iya Derina apa arti nama Musa Derina Benar Ya karena aku telah menariknya dari air Nah selanjutnya Ada keluarga yang ketiga Yang mengasihi Siapa dia Keluarga Elkana dan Hana Keluarga Elkana dan keluarga Hana Elkana dan Hana Ini tinggal di kota Silo Hana berdoa kepada Tuhan Sambil menangis Tuhan berikan aku keturunan Begitu ya Menangis dia ingin sekali memiliki anak Memohon kepada Tuhan Kemudian saat berdoa Dia bernasar Jika nanti Hana mengandung Maka anaknya ini Yang dikandungnya Akan diberikan kepada Tuhan Kemudian Tuhan menjawab Hana Tuhan menjawab doa Hana Dan Hana mempunyai seorang anak Namanya Samuel Kira-kira Yang di rumah tahu enggak Apa arti nama Samuel Atau yang di zoom Ada enggak yang tahu Tuhan 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 Sayangnya ini ya orang tuanya Bapak Elkana dan Ibu Hana setiap tahun Hana ini membuatkan jubah, jubah kecil dan selalu membawa jubahnya itu ke Silo bertemu dengan Samuel. Nah Elkana dan Hana pergi ke Ba'it Allah di kota Silo untuk mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Dari yang Bukris jelaskan tadi mengenai keluarganya Abraham, keluarganya Hana, keluarganya Yokebet kita boleh belajar. Apa itu? Bahwa di dalam keluarga setiap keluarga harus memiliki kasih di dalam Tuhan Yesus. Keluarga Kristen harus memiliki kasih yang dari Tuhan Yesus. Hidup rukun sehingga tercita damai sejahtera sama adiknya sama kakaknya baik-baik saling menolong, saling mengasihi. Tidak boleh tengkar-tengkar, tidak boleh kata bahasa Jawa bilangnya ilo-iloan apa ya kata-katain ya gitu ya no 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 jelek gitu ya. Oke harus menerapkan kasih di dalam keluarga kalau yang satu punya kue sharing sama kakaknya. Nah kak ini loh kak kue kak tak bagi ya kak gitu ya. Dek ini udah aku punya permain dek kamu mau yang mana sharing ya dek. Boleh begitu ya jangan rebut-rebutan jelek. Tidak ada itu kasih di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang seperti itu. Selalu hidup didasari dengan firman Tuhan. Oke hari ini sebagai tugas mandiri kalian mengerjakan yang pertama tulis empat perbuatan kasih yang kamu telah lakukan pada saudaramu. Oke sudah? Yang kedua tulislah empat perbuatan kasih yang telah kamu lakukan pada orang tuamu. Nah dipikir apa ya? Aku sudah berbuat apa ya? Oke setelah itu kerjakan di buku tulis pendidikan agama Kristen. Terus jangan lupa kirimkan jawaban dari tugasmu ke ibu bapak gurumu yang mengajar agama di sekolamu masing-masing. Untuk yang di rumah demikian ya. Untuk yang di layar kaca bersama bukris ya boleh dikirimkan ke bukris. Oke anak-anak yang dikasih Tuhan. Dan demikianlah firman Tuhan kita boleh bersyukur atas segala berkat Tuhan. Kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini dengan satu di dalam doa. Lipatlah tangan tutup mata kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik terima kasih Tuhan kami boleh belajar bagaimana kami boleh mengasihi di dalam keluarga kami. Tuhan berkati kami orang tua kami, Tuhan berkati saudara-saudara kami, Tuhan berkati bapak ibu guru kami, dan semua orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan pagi ini kami boleh bersama dengan teman-teman sesurabaya. Tuhan berkati sehingga apa yang sudah kami pelajari boleh menjadi berkat buat kehidupan kami. Terlebih kau juga berkati untuk jawab pos TV sehingga nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan melalui pelayanan di dalam memberikan materi ya bapak untuk kami boleh belajar dari rumah. Demikian kau berkati dinas pendidikan kota Surabaya, limpahkan berkat kasihmu Tuhan sehingga kami anak-anak boleh belajar dengan baik meskipun di masa pandemi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih sudah menyaksikan program ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati sampai ketemu kembali di dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tuhan Yesus memberkati.